Selamat sore teman-teman Pada kesempatan kali ini saya berada di lahan pertanian porang Dan ini sama pemiliknya Pemiliknya adalah ini Ini pemilik tanaman porang yang ada disini Ini ditanam di persawahan teman-teman Ditanam di persawahan Katanya dulu pernah terserang layu fusarium Dan beberapa minggu yang lalu Pernah meminta solusi ke saya Nah seperti apa ceritanya mbak Seorang perempuan gak bisa berkebun seperti ini Belajar dari mana Dan bagaimana cara mengolah lahannya Ya terima kasih Saya belajar lewat youtube-youtube yang ada ya Terutama di Alinasa Channel Belajar untuk menanam walur Ternyata ya mudah-mudah tidak mudah Sebentar Walur itu adalah porang teman-teman ya Kalau disini kebanyakan orang itu Porang itu dinamakan walur Jadi walur itu adalah porang Oke lanjut mbak Ya betul Sebenarnya menanam porang atau walur itu mudah dan tidak Karena ya butuh pengolahan lahannya dulu Seperti itu Jadi ya beginilah masih belajar dari nol Saya belajar menanam porang Nah kemudian gini Kemarin kan ada sebagian yang terserang Atau ada virus ya Ada fusarium Dan kemudian sebagiannya lagi katanya ada yang terserang bercak daun Nah itu untuk pengolahan lahannya apakah kurang maksimal Atau seperti apa Ya mungkin saja karena lahannya masih Dulu kan sawah ya Jadi belum pernah menggunakan pupuk yang ada di video-video itu Maksudnya belum menggunakan pupuk untuk menahan fusarium atau bercak daun Sehingga kita baru tahu dari youtube kemarin Jadi ini mulai dipupuk sama glio Ya gini teman-teman ya setelah tahu ada gejala layu fusarium Kemudian ini ditangani atau diobati dengan menggunakan glio Gli itu adalah fungisida hayati teman-teman ya Fungisida hayati yang berperan untuk melawan patogen penyebab layu fusarium Busuk batang, busuk buah pada tanaman cabai Dan masih banyak lagi jenisnya seperti itu glio Ya kemudian untuk bibit ini menggunakan kata mbak ya Oh yang belakang ada yang lebih besar ini Apakah menggunakan bibit umbi? Itu umbi 1 kilo dibelah menjadi 4 Oh umbi Umbi 1 kilo dibelah menjadi 4 Kemudian ditanam seperti ini Oke teman-teman setelah ini kita akan lihat Setelah ini kita akan lihat dan nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara Menerapkan glio tadi untuk tanaman yang sudah terserang fusarium Terima kasih mbak Sama-sama Beberapa minggu yang lalu Tanaman porang ini pernah ada gejala layu fusarium Nah teman-teman pasti tahu ya layu fusarium yang menyerang pada tanaman porang Kemudian ada juga sebagian yang mengalami bercak daun ya sebagian Tapi kebanyakan yang menyerang itu adalah layu fusarium pada tanaman porang Dan itu banyak sekali yang mengeluhkan tentang layu fusarium pada tanaman porang Pada tanaman jahe dan yang lainnya Lalu seperti yang teman-teman lihat ini sudah mulai membaik Ini sudah mulai pulih daunnya sudah mau hijau Oke seperti ini Pertanyaannya bagaimana cara menyembuhkan layu fusarium itu Layu fusarium itu bisa dicembuhkan ketika masih gejala Akan tetapi jika sudah menyerang pada perakaran tanaman dengan parah Itu akan sangat sulit untuk kita kendalikan teman-teman Dan biasanya jika tanaman satu sudah terserang Maka akan sangat mudah untuk menyebar ke tanaman yang lainnya Untuk itu maka saran saya untuk penanaman apapun ya Penanaman tanaman apapun bukan hanya porang Tapi juga tanaman yang lainnya itu Pakailah fungisida di awal tanam Fungisida kalau disini menggunakan glio ya Glionya adalah fungisida hayati Yang mana glio nanti akan melindungi perakaran tanaman kita Terhadap serangan layu fusarium Kemudian penyakit-penyakit lainnya yang berawal dari perakaran tanaman Kalau tanaman cabai seperti keriting daun Kemudian ada antraknosa atau biasa yang dibuat dengan patek Busuk buah teman-teman tahu ya Busuk buah pada tanaman cabai Nah itu solusinya semua adalah glio Dan lebih efektif jika dipakai di awal tanam Jadi sebelum kita itu menanam atau masih dalam tahap olah-lahan Kita sudah memberikan glio bersamaan dengan pemberian pupuk dasar Bisa diaplikasikan dengan pupuk kandang maupun supernasa dan granul Karena di awal ini memang tidak memakai glio ya Dan memakai pupuk kandang yang mungkin juga tanpa difermentasi Mungkin tanpa difermentasi Akhirnya ada sebagian yang terserang layu fusarium Akan tetapi sudah alhamdulillah sudah sedikit membaik ya Teman-teman bisa lihat sudah sedikit membaik Tapi ada yang masih kuning-kuning itu daunnya Akan tetapi ini sudah berangsur-angsur pulih Kemudian berapa kali pemakaian glio dan berapa dosisnya Nah ini ada dua versi Versi pertama adalah untuk pencegahan Kalau untuk pencegahan kita menggunakannya sedikit teman-teman ya Jadi satu bungkus glio itu untuk 200 liter air Kemudian kita kocorkan ke media tanam Atau ke bedingan yang sudah kita buat Kemudian untuk pengobatan yang sudah terserang penyakit Penyakit apapun Itu dosisnya lebih tinggi teman-teman ya Dosisnya agak tinggi dan agak sering dalam kita memberikannya Maksimal dalam pemakaian glio dalam satu bungkus Itu untuk 50 liter air ketika untuk pengobatan Karena banyak penyakitnya di dalam tanah Ada jamurnya, ada patogen Kalau glionya sedikit nanti mungkin tidak mampu Untuk melawan patogen jahat yang menyebabkan tanaman kita terserang fusarium tadi Makanya kita memberinya dengan dosis yang lebih tinggi Daripada yang masih pencegahan tadi Kemudian juga agak dipersering untuk pemberiannya Jika tanaman itu sudah mulai terserang Misalkan kita bisa memberikan sebanyak satu minggu sekali Atau minimal itu 10 hari sekali Nah dengan seperti itu maka teman-teman bisa lihat Ini di awal ada gejala fusarium Dan kemudian sudah berangsur-angsur membaik Seperti yang teman-teman lihat ini Ya ini teman-teman ya Sebagian juga ada yang kena bercak daun Seperti itu Nah ini solusinya juga sama Karena penyakit yang seperti ini Itu dimulai dari perakaran tanaman Disebabkan karena adanya patogen Di dalam tanah sehingga menyerang pada perakaran tanaman kita Sehingga tanaman itu tidak dapat menyerap nutrisi Di dalam tanah secara sempurna Akibatnya ya seperti ini Ada yang terserang bercak daun Ada fusarium dan lain sebagainya Karena patogen itu juga banyak sekali Makanya jika menyerang ke perakaran tanaman Itu juga bermacam-macam jenis penyakitnya Nah ini terlihat dengan pemakaian pupuk kandang Yang masih utuh teman-teman ya Jadi usahakan jika kita menggunakan pupuk kandang Itu harus difermentasikan dulu Sebelum kita gunakan Karena apa? Pupuk kandang itu banyak sekali mengandung Bakteri jahat berupa patogen Jika kita tidak fermentasi Maka bisa membahayakan pada tanaman kita Dan cara fermentasinya itu cukup mudah teman-teman ya Teman-teman bisa lihat di dalam video saya yang ini Nah disini saya berikan tutorial Untuk fermentasi kotoran hewan Mau kotoran ayam, mau kotoran kambing, mau kotoran sapi Caranya adalah sama Teman-teman bisa melihat di dalam video saya yang ini Oke ini sudah mulai membaik Sebagian ya Sebagian sudah ada yang mulai membaik Di tempat lain Pernah ada juga teman-teman ya Yang sudah terserang bercak daun dan fusarium Ya luayan parah Kemudian untuk mengobati juga menggunakan glio Karena yang punya itu minta solusi dengan saya Minta solusi sama saya Kemudian saya arahkan untuk menggunakan glio aja Diberikan setiap satu minggu sekali Dengan dosis yang lebih tinggi daripada penggunaan awal Kemudian tanaman burung tersebut berangsur-angsur pulih Dan kemarin itu sebenarnya sudah ada videonya teman-teman ya Sudah saya videokan Tapi sayangnya setelah saya edit Videonya kehapus ya sayang sekali Lain kali mungkin saya akan kesana lagi Untuk mengambil video dan kemudian Nanti bisa teman-teman lihat seperti apa hasilnya Yang tadinya sudah terserang fusarium Hasilnya seperti apa Oke teman-teman Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Karena sudah cukup sore Ini sudah hampir maghrib teman-teman ya Saya akhiri video ini mudah-mudahan bermanfaat Dan cukup menjawab bagi teman-teman Yang mungkin mempunyai keluhan tanamannya Terserang bercak daun, fusarium, dan lain sebagainya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi